Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini bisa menjelaskan kita kepada pembahasan-pembahasan mengenai hal-hal yang penting dan disarankan pada kita dalam mendidikan anak-anak usia dini. Kita semua yakini bahwasannya manusia itu berkembang sesuai dengan usianya. Dan ditampak pada fisiknya, pada kejiwaannya dan juga pada tampak keluar daripada tubuhnya. Anak-anak membutuhkan sebuah perhatian dari kita semua sejak dini untuk bisa sehat. Untuk bisa bersih, karena umumnya bersih itu membantu sehatnya anak tersebut. Dan hampir dalam semarvensi, kesehatan, kebersihan menjadi bagian terpenting dalam hal ini. Kita lihat pandemi kemarin adalah bukti bahwasannya kebersihan memiliki peran yang sangat besar dalam menghentikan berkembangnya penyakit-penyakit yang ada. Sehingga bersih tangannya, bersih giginya, bersih anggota tubuhnya. Islamlah agama yang mengajarkan umat manusia untuk mengandalkan kebersihan ini. Bahkan di Eropa pun, mereka mengandalkan cabok dengan air, itu dari kaum muslim. Islam itu dari mulai buang air kecil, air besar, sampai mandi wajib meruduk. Semuanya menggunakan air untuk kebersihan anggota badan tersebut. Kalau tidak ada, maka dengan tayamun, itu pun tidak bagus bagi kita. Karena debu pada asalnya, itu bersih. Oleh karena itu, di antara pendapat perolah, barahimu Allah, utara sehat, dia adalah Kepada dalam naus ini, saya akan kandalkan oleh syarif disini Adi intibah, misih hati tifri, wa nalafatihi wa ya'atihi Adi intibah, perhatian, atau kesadaran Pada kesehatan anak, kebersihan dan bentuknya Karena terserang saja bahwa anak-anak yang sehat Kemudian bersih dan bagus bentuknya Pakaiannya yang bagus, yang sesuai dengan Jadinya akan membuat orang itu Merasakan Apa ya, lega Melihatnya itu senang Bahkan Mungkin membuat orang ini mengendomnya Ingin bermain dengannya Kalau kita lihat misalnya ada anak sehat, Masya Allah Kemudian bersih Pakaian juga Sesuai dengan Anak tersebut Kita melihatnya gemes Melihatnya Kita pengen Mengendomnya Kita pengen Bermain dengannya Sehingga tentunya ibu yang punya anak seperti ini Akan senang Akan senang dan bahagianya Dan tidak pernah merasa Capek untuk mengurus anak-anaknya Artinya Capek ini terabati dengan Dengan bentuk yang ada tersebut Sehingga akan muncul juga Rasa cinta yang lebih daripada Anak yang tidak terpihara oleh Orang tuanya tersebut Baik ibunya Maka orang yang melihatnya Sehingga iksas Perasaan kita Akan ada Rahatun nafsi ya Senang di hati Ketika melihat Anak-anak yang Terpihara kesehatan Dan Kebersihannya tersebut Lebihkan juga Kesedaran ini Akadullah Akadullah Dan kebersihan juga Karena pengalaman Anak yang bersih Yang bersih Itu akan merasakan Adanya Roh Rasa Rasa lega Juga Rasa aman Sehingga Sehingga iya bisa tidur Dengan aman Dan bisa membuat Ia Mengenaikan hari-harinya Dengan Kebahagiaan Dan juga Selamat Sehingga Perhatian kepada Anak-anak Dalam bentuk Yang terus-menerus Misalnya Diberi Bedat Diberi wangian Maka akan Maka akan Membuat orang yang Melihatnya itu Ilim bermain Dengan Ingin Menyentuhnya Ingin Menyentuhnya Bahkan Membuat Membuat Mendidik Anak-anak-anak Ini adalah Ini adalah Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak dan mereka pada waktu 2 umumnya tidak mengetahui dengan untuk yang yang bagus yang baik tentang kondisi kesehatan mereka atau perhatian kesehatan mereka anak kecil tidak banyak mengerti itu semuanya mereka bermain bermain di sawah bermain di mana-mana mereka tidak paham kalau itu kotor kalau itu tidak ada di kesehatan mereka maka perhatian tidak bisa mereka mengetahui sekali dalam hal ini entahnya murabi itu mencari dan mencari khas mencari yang ingin mencari tahu tafakut itu merasa kehilangan mengarahnya atas melihat mengingat gimana mainnya ya kalau gimana main sawah misalnya ajak sekian minit sekian jam memang kalau dibutuhkan sejam-sejam kemudian dipanggil untuk dibersihkan dari tubuhnya jadi ada namanya tafakut ya tahassus merasa kehilangan mana anak saya sekarang tidak banyak ya para umahat ya kita tidak mencela langsung tapi tidak banyak umahat yang tidak paham anaknya keluar kapan pulangnya kapan tidak punya tafakut tidak punya perasaan mana anak saya dan juga tahassus ingin tahu dimana anak saya orang lain ya aslinya capai kita katakan capai bagi hidup maksudnya tidak ada orang hidup jadi capai dengan bukti ketika tidak punya anak juga capek mujangan capek mungkin banyak akhwat minta cari cari suami kenapa kalau tidak banyak mujang capek mujang setelah menikah capek ngurusin suami setelah rumah anak capek ngurusin anak kalau capek menjadi alasan yang yang benar itu sukses maka Allah bermasalah jadi capai itu kalau kita ikuti akan buat malas tapi kita manajemen harus capai ini diantaranya Allah sampai kemali disana Nabi kita Muhammad adalah membaca zikir sebelum tidur subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali dan Alhamdulillah 34 kali ini kayaknya ringan kayaknya sepele penting sekali kalau mahat penting sekali karena antinya punya pekerjaan berat di rumah maka mikir ini penting untuk bantu antinya ketika mengurus rumah dan anak-anak dengan bukti mungkin saya nyapu satu jam itu tidak bersih-bersih tapi mungkin umahat kalau mungkin main menit bisa bersih nah Allah khas dah tulang amba-ambanya untuk itu akan berkah waktunya dan akan mudah bersihnya ini pentingnya berkah mikir dalam hal ini mu'min itu kuat dengan mikir dan menang tanpa mikir maka usahakanlah setiap hari itu setiap malam itu baca minimal doa tidur dan mikir ini nanti usahakan hari itu ada baca qurannya ada baca al-qurannya kok tidak banyak supaya Allah subhanah berkah keberkahan keberkahan itu ini ya rahimah Allah mengatakan bahwa ia kuat dengan mikir maka mikir panjang sekali banyak sekali maka mikir ibadah ini akan memperkuat seorang ibu untuk bisa baik dalam mengerjakan tugas-tugas di rumahnya termasuk juga adalah perhatian dengan kesehatan kebersihan dan bentuk anaknya artinya rambutnya yang merantakan dirapihkan ya dikasih minyak wangi atau wangian itu perhari-perhari ahnya dengan ikan dua kali sehari kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kebersihan anak-anak ini yang petong mungkin akan dilihat oleh para umahat adalah kebersihan pusat pusatnya sang anak perhatian dengan surah surah itu tali pusat yang biasanya berkini lahir yaitu ada di senti petong pusatnya dan dibiarkan untuk potus sendiri umumnya ini dihindari dari air karena takut adanya intihab atau infeksi infeksi atau ada pada tali pusat ini sang bayi kalau ada infeksi disitu maka dijaga biasanya kalau dibanti dikasih apa alkohol ya dikasih alkohol sekitar pusat tersebut untuk menghindari adanya infeksi terhadap sang bayi tersebut misalnya kapas kapas dikasih alkohol disimpan di bekas potongan tali pusat tersebut sampai putus sendiri dan dibersihkan setelah bekala tempat tempat apa namanya lubang pusat tersebut sehingga betul-betul berarti bayi itu sehat dari tali pusatnya kata beliau hafizullah ta'ala kala yakani bihayatihim waman tohim sebagaimana juga memperhatikan bentuk dan tampak lihatnya artinya lahiriyahnya anak bayi ini diperhatikan juga makanya biasanya para ibu juga demikian bayi bedak mukanya kemudian dikasih minyak minyak telan minyak apa untuk menjaga kesehatan dan juga bentuknya itu satu hari nabi kita Muhammad melihat jasad ataupun tubuhnya anak-anak jafar bin abi talib radiyallahu nahifatan nahifatan kurus kering faqal asma binti umis maka nabi pun tanya kepada asma binti umis mali ara' ad-sama ibni akhi wariatan tusibuhum al-hajah tusibuhum al-ja'ah hajah kenapa saya melihat tubuh-tubuh ini anak-anak saudara saya ini dor ya tidak sehat kurus apakah menimpa mereka hajah ad-nya apakah kurang gizi kurang makanan kuy kalat la' tidak walakin al-ayna tusri ilayhim namun ia terkena a'in kenapa sakit a'in ya ini bahaya ini bahaya kenapa karena dia itu diobati dengan dokter tidak ketahuan karena dia a'in akibat akibat a'in hasad mata hasad seseorang kala irqihim beliau seseorang faqala urqihim aku uqyah mereka ya tak bisa melihat anak yang garih yang nahif yang kurus bawil jism yang kurus kering tubuhnya nabi tanya kepada pas makbiti omes tentang sedap kurusnya tubuh anak-anak tersebut artinya nabi menyukai anak-anak itu gak kurus kenapa karena perkembangnya anak-anak yang gemuk itu lebih enak dilihat daripada yang yang kurus bukan berarti kalau kurusnya itu karena memang kecil tubuhnya itu tidak baik dia jadi kecil walaupun dia tidak tidak undut tapi dia akan enak tidak tidak kurus akhirnya gizinya terjamin dan saya lihat gizinya orang itu dengan dilihat matanya juga ada yang tercuk gizinya itu akan tampak matanya lebih lebih baik daripada yang tidak terpenuhi gizinya menurut sebagian dokter dikatakan bahwa ciri tidak nasihat adalah tubuh dengan baik tubuh dengan baik dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional yang kedua tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat umurnya yang ketiga tampaktif kesit dan gembira keempat mata bersih dan bersinar yang kelima nafsu makan baik yang kenang bibir dan hidah tampak segar tujuh pernafasan tidak berbau kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering yang kesempatan mudah mensadir dengan dengan lingkungan inilah ciri anak-anak sehat menurut kedokteran nabi melihat anak kurus artinya robotnya itu dibawah standar robot usia anak tersebut maka nabi nanya kepada ibunya apakah dia kurang makan kurang busy memang tidak makan baik semua baik tapi makan ain maka nabi berukyahkan dan menunjukkan kepada rukyah hanya dengan rukyah untuk menghilangkan penyakit ain dari mereka ini maka nabi anna jalika mena lain lama alima anna jalika mena ketika mengetahui itu sebabnya penyakit lain nabi memperhatikan apa kondisi tubuh anak artinya apakah anak ini dikasih makan bergizi disikupkan kebutuhan kebutuhannya karena anak kecil itu bila kurang makan langsung kurus kurus matanya tidak bersinar kurang gembira maka butuh orang tua memperhatikan kesehatan anak-anak ini nabi contohkan demikian nabi contohkan demikian ya ya kambia wakama arsa da'ilal inayat iblad da'afatihi demikian juga nabi itu membimbing kita untuk memperhatikan na'afatihi wahaitih kebersihan mereka dan juga bentuk mereka wakama abil iblad iblad mengatakan anna nabi s.a.w amhal ala ja'far thalatan ayati ahum thum atahum faqala latadku ala ahi ba'gal yawm thum maqala ud'u li bani ahi faji abina ka'anna afrakh faqala ud'u li al-hallaq fa'am marahum fa'halaqa ru'usana ka'anna afrakh ya afrakh itu afrakh itu burung kecil itu ahi tau ya kalau ada burung kecil itu yang masih anak-anak itu kan rambutnya belum belum merapi bulunya ya masih berantakan bulunya namanya afrakh tuh kata beliau buat nabi saslam itu me apa ya amhala itu menunda keluarga ja'far tiga hari artinya nabi membiarkan keluarga ja'far ibni adu talib itu di rumahnya selama tiga tiga hari bergabungnya apa bergabungnya tiga tiga hari ayat untuk menjumpai mereka nabi menahan jadi tidak menjumpai mereka selama tiga hari hari ketiga nabi menjumpai mereka jangan menangis lagi jangan menangis ala akhi jangan menangis lagi untuk sadaraku yaitu abdu 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 talib abdu 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 setelah hari ini semua mengatakan undur uli bani akhi panggirkan untukku anak anak saudaraku tersebut jadi dia memanggil putra-putra ja'far bin nabi talib lalu kami dibawa kami ini seperti anak-anak burung yang rambutnya berantakan artinya kami ini rambutnya berantakan dia mengatakan panggilkan untukku tukang syukur tukang syukur lalu minta kepada dia lalu tukang syukur mencukur rambut-rambutku tidak bisa dia memperhatikan bentuk anak-anak itu sehingga diperhatikan kebersihannya kerapihannya sehingga apa? sehingga ini contoh yang cukup penting bahwa kita harus memperhatikan anak-anak kita dengan dengan baik apanya kesehatannya tadi kurus tidak kurusnya yang kedua tentang bentuk dan kebersihannya ini hadis yang cukup jelas kata beliau kerana afrukh bifathin bifathin fasukunu fadam jama' farakh farakh itu adalah saghiru walid tawr di tayir saghiru walid tayir artinya anak burung kecil anak burung masih masih kecil wajus shibah wajus tasbih anna sa'arahum yusbih zagbat tayir rambutnya anaknya Ja'far ini itu seperti bulu yang baru tumbuh pada burung-burung yang kecil itu artinya berantakan rambutnya kayak burung itu kalau kalau burung itu kata bulu itu banyak bulunya itu gak teratur nanti setelah agape sehat baru teratur sendiri jadi indah kenapa ngakli minta mencukur gundul hal laqah di gundu anak-anak tersebut semuanya karena padahal padahal adil rambut itu lebih utama kecuali setelah selesai musuk hajidan umrah kenapa lima ra'a min istighali ummihim asma bintu ayimais min tarjili syuruhim wa lima asabaha min katli zawdih Ja'far radiyallahu fisaduillahi fa ashfaqanahim minal wasikh wal kummal nabi itu ketika mencukur rambutnya menggundul rambut mereka karena melihat kesibukan ibunya asabit omis dari menyisiri rambut mereka karena baru kena musibah tergunungnya saham dia dan juga sayang kepada anak-anak itu jangan sampai kotor dan ada kutu-kutunya ini penting ada kebersihan disini nah kalau kamu lihat kepada bayi yang kita lihat setelah kita perhatikan pusatnya nanti akan muncul kebersihan di kepala mereka lihatlah nabi ketika usia 7 hari sudah bang minta digundul rambut bayi oke kok di hari ketujuh dicukur rambutnya digundul rambutnya ditibang rambut dengan perak kemudian kemudian kalau kita gundul rambut bayi itu itu akan ada ketombe atau apa namanya ketombe apa namanya sekarang sekarang siwok 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 sekarang pokoknya kayak ketombe itu putih-putih itu dan itu semua dapat di bayi semua itu bagusnya di kasih minyak zaitun sambil dibersihkan dengan apa ya kapas atau katan bat atau apa yang dia itu apa namanya lembut yang lembut dan jangan masak ruku nah makanya kekenak ruku aku akan akan melukai kepalanya walaupun aku akan hilang juga akan hilang juga bersama waktu tapi itu mengganggu yang mengganggu bayi makanya dimersihkan rambutnya zaitun dan dikasih keremput boleh atau menggunakan kapas juga boleh atau yang harus yang harus tisu juga boleh kalau mau tapi kalau tisu kadang-kadang nempel di di kepala juga bekas bekasnya itu pokoknya atau ada ada apa namanya sikat yang halus untuk misalnya membersihkan kotoran tersebut itu ada pada anak-anak bayi kemudian yang lainnya adalah bahwa juga ada perhatian orang tua pada bayi pada mata dan pelinganya mata dibersihkan dan juga pelinga bagian luar juga dibersihkan biasanya dengan kapas yang di kasih minyak dikasih baby oil ini ya baby oil ada atau kalau tidak ada pakai air pun boleh pakai air juga boleh dibersihkan dibersihkan gigi mereka kalau ada giginya ya dengan benda yang tidak keras jangan saya gigi ya mungkin pakai tangan kita kita bersihkan mulut dan gigi bayi itu dengan tambah misalnya apa namanya kain yang halus atau sesuai yang bisa untuk bersihkan gigi anak-anak tersebut dan juga kuku kuku bayi itu penting itu potong karena tidak menyukai tubuhnya juga kalau panjang tajam dia bisa melukai tubuhnya karena mereka menggunakan tangan untuk macam-macam untuk digigit ya di jilati atau kalau datang itu mungkin lakar wajah dan juga badannya sehingga diperhatikan sekali apa namanya kuku bayi tersebut ini untuk perhatian bayi karena anak bayi yang baik yang tampak bagus apa namanya anggot tubuhnya akan mudah dan disukai oleh oleh orang yang melihatnya kemudian kata beliau ya hafizullah wa ta'ala wa imma yang bablihi ayyukta nabihi ayyukon hai adaptifli fisyatli walibasi diantara yang harus dibatikan ini adalah bentuk anak dalam shakal misalnya kotor rambut kemudian dan yang lainnya sekitar itu kemudian libasnya pakaiannya bajunya fayahrisul rabbi ala jamali mandarihi min hayth al-nazafat min hayth al-nazafat wal-lubs al-hasan maka semangat lah tidak hanya bersemangat orang tua untuk memperindah bentuk bayi artinya memperindah mudah dipandang orang dan jadi kebersihan dan pakaiannya pakaian setrika misalkan pakaiannya habis di bawah mandi cuci dijemur masih dipakai ke bayi setrika agak rapi juga bisa menghilangkan kuman-kuman dalam baju itu dengan dengan setrika akhirnya dipakai sama bayi juga nampak baik karena bayi yang begini insyaallah lebih sehat daripada yang asal dikasih baju fa'inna Allah ta'ala jamil yuhib al-jamal karena Allah itu maha cantik maha bagus maha indah keindahan lazif yuhib nazaf wa min al-hirsi al-jamal wa husn al-hayati tajan nubuh kusat kusat syi' syi' al-garibah yang tersemangat untuk memperindah dan juga memperbagus bentuk bayi adalah menjauhi kusat syi' al-garibah al-latih tadru ala fasad di duqi wa rukhbati filsyani bin gharah ini jangan menjauhi potongan rambut yang aneh jadi dijauhkan dari potongan rambut yang aneh yang menunjukkan adanya fasad duqi rasanya itu rusak rusak rasa ada rasa ada perasaan ini rasa waroghbati filsyani atau keinginan itu untuk aneh aneh misalnya film-film atau yang lainnya itu gak boleh dulu ada namanya kaza potongan namanya kaza dipotong dicukur bagian dari rambut bayi dan dibiarkan lagi lainnya ini punya banyak bentuknya dan terus model-model ini potongan ini digunakan sampai sekarang makanya rasulullah s.a.w. dan nabi melarangnya fani ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulullah s.a.w. nabi itu melarang kaza kala kula kutub minafi aku kutub minafi ara ibn Umar mamal kaza apa itu kaza dikata yuhlak ba'du rasid sabi wytra ba'du digundul dicukur dicukur habis sebagian ke rambut bayi dan ditinggalkan sebagian lainnya ya jadi bukan yuhlak ya yuhlak ba'du sabi ya kayak saya dicukur orang-orang orang-orang eropaya itu ada yang dicukur bawahnya atasnya di biarkan panjang nah maksudnya dicukur semua tapi mungkin masalah panjang pendeknya bukan masalah enggak mungkin kalau panjangnya semangat sama kayak cuma dua senti semuanya sama rata enggak demikian yang penting dipotong semuanya potong semuanya walaupun panjang pendeknya enggak sama tidak patut orang tua itu membolehkan memaafkan orang yang membina atau anak-anak tersebut di guna menggunakan potongan potongan seperti itu di alasan dari sekecil tidak menggolof kenapa demikian karena ternyata ternyata potongan memaruhi sikap anaknya juga saya lihat anak-anak kecil yang mengikuti gaya-gaya artis Korea itu sifatnya mirip mereka pengennya itu semuanya mudah pengennya duduk uang banyak berhias laki-laki kerempuan berhias waktu itu berhias waktu itu bekerja itu berhias sehingga akhirnya tidak suka bekerja akibatnya kemudian orang punya mengaluh anak-anak kok tidak membuat orang tua nampak dari potongan rambutnya ini juga semestinya juga memilih-milih dari dua yang bagus tanpa menggunakan laki-laki sutra dan emas wakad mana mindalika kafirah minasah sahabat al-alil ilmi telah banyak para ulama dan sahabat yang melarangnya sahabat sahabat radiyallahu ta'ala'am kami dulu kami dulu mencapotnya apa itu sutra dan emas dari anak laki-laki dan kami biarkan ada pada anak-anak perempuan kembali kepada harir sutra dan kami generasi sahabat radiyallahu ta'ala'am nidak al-isma'il abni abid rahman abid rahman abid rahman wafqa annahu dakhla abid rahman ala omar wakalhi qamiis min harir wakulban min dhahat fashqqal qamiis wafqql qulban wakala'idhahb ila umnik ila umnik kata islam ibn adrahman bin awuf aku masuk bersama adrahman bin awuf bapaknya menemui umar ibn khattab radiyallahu dan mengenakan sebenarnya mengenakan baju dari sutra anak kecil dan dua apa namanya gelang dari para dari emas dari emas fashqqal qamis qamisnya dicapot dan gelang ini diambil dilepas wakal'idhahb ila umnik pergi ke ibu kamu bawa itu ke ibu kamu artinya umar ya melepas baju sutra dan emas yang dikenakan anak-anak laki itu kemudian disuruh untuk dikembangkan kepada ibu ibunya juga ibn suud mengatakan atahu ibn lahu wa alihi qamiis kata ada anaknya anak ibn suud datang mengenakan qamis baju dari sutra walghulamu mu'jabun diqamis dan itu bangga dengan baju tersebut ketika mendekat dari Abdullah bin mas'ud melepas dan mengatakan pergi ke ibu kamu kata kepada dia silahkan menggunakan kamu baju yang lain yang bukan ini pendudukan sabar lebih keras dalam menggunakan kain sutra hatta pada anak-anak kecil pun tetap diwarang oleh mereka kemudian juga dalam hadis yang lainnya akhar jahu ibnu abis syaibah min ta'ikin akhar bilafat ra' ibnu mas'udin ibnan lahu alihi qamiis min harir fasyakkahu faqal inna maha dan nisa padat lainnya dari ibnu syaibah dikatakan bahwa ibnu mas'ud melihat anaknya menggunakan kamis baju dari sutra lalu melepasnya dan mengatakan ini hanya untuk wanita maka juga sayyid bin jibir kata sayyid bin jibir huzib bin jaman datang di safar dan sudah diberi baju pada anak laki-lakinya sutra maka beliau mencapot dari anak laki-lakinya itu sutra dan biarkan pada anak perempuan perempuannya atau mengenakan atau mengenakan sutra atau mengenakan emas itu menjadi sarana untuk tumbuhnya anak dengan tidak pas tidak lurus lupus hingga di baga akan dekat dengan itu kepada bentuk wanita ini akan membawa hasilnya tidak baik artinya anak perempuan jangan dibiarkan menggunakan pakaian laki-laki takut mengurunkan seperti laki-laki tersebut dan sebaliknya ini adalah penunjukan yang penting sekali sebab anak itu akan tumbuh dengan kebiasaan bisa jadi akan susah untuk menghentikan atau merobahnya sampai TK pun tidak mau pakai baju rok ataupun tidak bawa baju perempuan pengennya pakai tangan panjang pakai apa taos tidak laki-laki karena maksudnya kecil diperlakukan seperti itu makanya tidak bagus sudah banyak tomboy seperti ini bukan karena bakat karena perlakuan orang tua ketika masih kecilnya seperti itu semua inginan dia dipenuhi ingin laki-laki dibiarkan tidak ada di sana pendidikan yang benar selesai berbahaya bagi bagi semuanya dari penerang video ini hafizah Allah didapatkan bahwa pendidikan kesehatan sangat penting diperkenalkan kepada anak sejak usia ini pendidikan yang diberikan kepada usia dini akan membiasakan anak untuk hidup sehat sejak dini sehingga pada akhirnya akan tumbuh menjadi sehat cerdas dan ceria nabi nabi memperhatikannya dari mulai kesehatan dari lihat berat badan anak karena subhanallah nabi tahun sejak tahun awal hijri ini sudah mengerti bahwa sehat tidak sehatnya anak di tengah berat badannya kalau dia itu masih normal sehat kalau sampai di bawah normal berat badannya tidak sehat maka nabi menubur asma bintu omes dengan satu si buhum hajah apa kurang makan kurang gizi kurang kebutuhannya tidak nabi yang kedua melihat kepada anak jafar bin abid talib kok berantakan rambut ini tidak keruan maka dicukur gunduri sama nabi kita muhammad untuk memudahkan asma bintu omes agar tidak sibuk menyisir rambut anak anaknya tapi bolehkan kita untuk memutahkan anak kita mudah untuk mengisir atau memihara rambut 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 tersebut dan ternyata juga para sahabat pun demikian juga menjadikan anak-anaknya untuk hidup bersih sehat dan tidak menisihi sorry sejak kecil usia dini dimana usia dimana mereka tidak pernah punya dosa ketika itu potong rambutnya diperhatikan pakaiannya pun diperhatikan kalau demikian pendidikan sehat bersih dan rapi ini diberikan kepada anak dimana jadilah keluarga jadi keluarga karena tempat pertama anak-anak belajar dimana di rumah halang tuanya di keluarganya di keluarganya dan mereka menyimbak ilmu di rumah dia di rumah keluarganya tersebut oleh sebab itu mereka adalah tipe anak yang baru punya mas jaru terbihannya satu maka ketika orang tua yang menisentral pembinaan anak-anak itu menontohkan pada mereka hidup yang sehat hidup yang bersih hidup yang rapih maka akan tumbuh itu semuanya menjadi kebiasaan dan karakter yang akan muncul pada anak itu ketika sudah dewasa dan intinya sebetulnya dalam ini karakter adalah pembiasaan nanti kalau antuna misalnya di rumah bersih anak dia bersih nanti anak antuna itu ketika pundah ke rumah yang lainnya dan tidak bersih dia tidak mau kemudian 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 anak itu masuk WC kotor WC tidak dikerencing jadi kencing kenceng karena kotor WC anak ini sudah kecil di pilihan untuk bersih dan yang paling mudah adalah mencontohkan pada mereka bagaimana bersih karena anak WC ini adalah anak yang kemampuan mencontohkan lebih dan dengan ketimbang berfikirnya dinyontoh ibunya bersih-bersih nyontoh rumah bersih sehingga ketika ia tinggal ketika tidak bersih dia tidak betah dia tidak tidak betah sehingga anak dapat belajar kesehatan dengan mencontoh segala tindakan yang dikerjakan orang dewasa baik itu orang tua maupun kakak-kakak mereka nanti sekolah akan di tempat dia belajar dan membah ilmu sebagai tambahan atas pendidikan di keluarga ketika belum sekolah nanti kita juga memperhatikan kesana anak sejak usia dimu oleh karena itu untuk menjaga kesehatan dapat dimilai dari membuasakan hidup sehat hidup bersih dan pola hidup sehat mulai mengkonsumsi makanan yang tidak memimbulkan bibit penyakit ini juga penting sejak ini kita berusaha menjauhkan semua makanan minuman yang akan merusak anak tersebut yang akan mengganggu kesehatan anak tersebut nah karena anak usia ini usia 0 sampai 6 tahun ini ternyata di tahun karena mereka sekolah TK maka penyakit bisa diterapkan pada mereka sejak usia 0 tahun sampai usia 6 tahun tersebut sehingga anak selama 6 tahun terdina dalam keadaan bersih dan melihat kebersihan dan hidup dengan kebersihan saya yakin akan punya akar ataupun bekas ataupun bentuk yang nyata untuk ia bawa di masa yang akan datang di usia ini mereka ada dari kesehatan dan kebersihan orang tuanya begitu sekolah kulunya kulunya sehingga otomatis di rumah itu anak belajar dari orang tuanya kakaknya ataupun pengasuhnya bantu rumah tangganya maka antunan itu menggunakan bantu rumah tangga ajari kebersihan padanya bersih dalam berpakaian bersih dalam tubuhnya sehingga menjadi contoh bagi anak-anak antunan di rumah tersebut sehingga disini dapatkan bahwa anak-anak usia dini dibutuhkan adanya sebuah upaya untuk mendidik mereka agar tahu kesehatan tahu kebersihan dan tahu kerapihan insyaallah kalau penyak kerjaan ini anak-anak ada di anak yang baik anak yang akan mendapatkan taufik salat insyaallah sehingga mereka hidupnya bersih hidupnya bersih kalau saya tidak bisa coba dipaksakan dilatih untuk tetap bersih karena saya yakin antunan itu mampu untuk bersih karena Allah sudah memberikan kemudahan untuk bisa bersih bersih diri bersih pakaian dan juga bersih lingkungan lagi kerapihan anak yang biasa rapih akan menang orang tuanya karena dia akan berusaha untuk rapih dalam penampilannya dalam pekerjaannya dan dalam semua aktivitas hidupnya tersebut demikian keterangan beliau seputar pendidikan anak usia dini sebelum kita ini kita coba terjawab sebelum kita nantikan kajian kita tentang marhalah tufulah visi tamiz tentang marhalah anak-anak di usia tamiz hati saw Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa yang disimpan? Tahu-tahu, kenapa yang disimpan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Dan yang penting itulah bekas copotnya itu dibiarkan kebersihannya. Jangan sampai nanti terinfeksi oleh penyakit berbahaya bagi anak itu. Jadi setelah copot, ya dibuang aja copotannya. Kemudian dibersihkan. Bersihkan bagian itu. Nanti alkohol, ya. Jangan kapas, dibisihkan. Dan dipayangkan sebelum betul-betul sembuh. Jangan kena air. Karena air itu relatif, apa namanya, Tidak ada kuman yang menempel sudah bisa terbahaya bagi anak itu. Yang jelas. Yang jelas bahwa Islam tidak sama sekali mengerintahkan kita untuk memberlakukan itu dengan khusus. Tidak ada khusus. Tapi kita perhatikan apa kesehatan sang bayi tersebut. Artinya belum ada sebuah penyelitian ataupun keterangan dari ahlinya bahwa bekas tali pusat itu bermanfaat bagi bayi atau bagi orang tua bayinya. Maka pada asalnya dia sama dengan yang lainnya dibuang, ya. Dan jangan disimpan, ya. Karena nggak ada manfaat simpan barang tersebut. Ya. Sama juga. Ya. Tapi emang kalau ini bagusnya dibuang, tapi di tempat yang agak mudah untuk hancur. Biasanya kita kasih di kenji itu, ya nggak. Supaya dapang hancur dan bisa nggak sisa. Dikubur lah. Dikubur lah. Ya. Ya. Takutnya. Takutnya udah dibangkai. Dikubur bahkan supaya jangan mengganggul dengan sekitarnya. Ya. 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 jadi suami itu cerita keselamannya kalau sudah melakukan talak, tapi dari istrinya sendiri mencerita kalau dia tidak tenang dengan suaminya yang berkata talak, tapi dari setiap rekod itu suaminya kadang suka berbohong gitu Ustadz, jadi kalau seperti itu, kira-kira talaknya sudah jatuh atau belum ya, apabila suami sudah mau talak, walaupun istrinya mendengar langsung, tapi dapatkan langsung dari orang lain, maka jatuh talaknya jatuh, talaknya iya, karena talaknya nih, kata Nabi ada tiga yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh nah, main-mainnya sungguh-sungguh juga nikah, talak dengan rujuk kecuali bila ia tidak ada maksud dalam artian, menggunakan lafad yang bukan sore nah, seperti kamu pulang aja ke rumah antua kamu ya enggak, kita bisa rumah aja lah ya, tanpa niatan dia itu untuk mencerai, maka tidak jatuh talak tapi kalau pakai lafad yang sore, kamu saya cerai, saya sudah cerai, saya sudah talak, maka apa? itu jatuh talak kalau masih di hati, tidak jatuh talak atau di ucapkan sama dia sendirian tanpa sadar atau tanpa sambil melangun nah, itu enggak tapi kalau sadar dia mengatakan ya talak mau main-main, mau sungguh-sungguh kita tahulah, jatuh talak terima kasih terima kasih apa? doa doa untuk anak-anak yang sampai berapa itu anak-anak enggak ada batas umurnya, Nabi tidak berapa sumur tentu kalau anak itu sudah balik atau tidak? boleh aja ada doa yang omong doa yang omong ya artinya doa itu bagus untuk anak-anak dari ego dan jatah apakah berhenti setelah berhenti setelah berhenti karena sudah balik? apakah berhenti setelah itu menyakiti anak kita sampai? melihat saja kan tidak? artinya kan adalah doa orang-orang anak ketika anak itu belum punya benteng kan gitu dibantu tapi tidak mesti kita tidak boleh mendoakan itu anak kita dengan doa bersebut berapa sudah balik? dan doa itu perkara yang luas yang longgar bisa digunakan bukan hanya untuk anak-anak bahkan itu apa? untuk kita sendiri terserah ya dia dia ya 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 kita ini itu kan akibat godan atau akibat peran sertanya syetan dengan perantara orang yang kagum, tidak dikit dan lain sebagainya atau orang hasad ini hasad Nabi contohkan disini ketika Nabi melihat anak itu kurus padahal makanya cukup makanya cukup tidak punya penyakit cukup kurus terus maka tanya kenaain kenaain percaya Nabi percaya tersebut atau itu penyakit subhanallah tidak diketahkan dokter dikatakan sakitnya itu tidak ada sehatannya tapi berpenyakit maka mungkin juga terkena air ini akhirnya bahwa air itu penyakitnya itu tanpa sebab materi akhirnya akhirnya bukan karena penyakit karena apa karena virus karena bakteria dan lainnya dan saya yakin yang merasakan tidak tahu berbeda dengan penyakit biasa maka obatnya adalah dengan di rupiah di rupiah sebenarnya mengatakan bisa juga dengan menggunakan bekas orang yang menyebabkan air tersebut juga kadang-kadang dalam kitabnya Yakti Insan Andrus Seton cukup banyak tentang air makanya diantara hal yang penting kita harus jaga adalah jangan nyebarkan foto-foto kita di medsas nanti Antuna bisa di sihir orang kembali gambar-gambar tersebut tapi sekarang ini parah lagi karena sekarang ini tidak ada alat yang bisa mengedit mengedit wajahnya wajah kita badannya badan orang lain tidak pakai baju tidak akan bisa kakinya punya siapa betisnya punya siapa bahannya punya siapa dikumpulkan jadi sebuah gambar hidungnya siapa ini tempat jadi jadi gambar maka hari-hari itu semuanya kalau buat harus ya ngomong aja yang baik-baik nasihat ulama atau yang lainnya ya insya Allah bermanfaat bagi semuanya rukiyah sama dengan rukiyah lain-lainnya dibaca al-quran niatnya rukiyah jadi ada baca kuran rukiyah untuk kehabatan jadi al-quran itu baca ada baca tadabur untuk dipahami ada baca hanya untuk dilakukan ada baca untuk didengarkan indahnya lagunya ada baca untuk kesembuhan maka orang yang rukiyah itu niatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit tersebut jadi ada niat untuk tersofi untuk pengobatan anak tersebut yang kena kemudian baca al-quran sebanyak mungkin dan yakin Allah akan mengeri kesembuhan dengan al-quran ini karena dia sifat dimafis sudur pola alam usrah kita berikan closing pada kali kita kali ini kan saya lihat untuk yang maiz kita akan bahas pada jumpa berikutnya tentang pendidikan ini kita coba untuk merengkas atau merangkum apa yang sudah kita sampaikan di pembahasan mengenai pendidikan anak-anak ini jadi ada marhalah namanya marhalah usia diri yang punya kekhususan atau karakter pembinaan atau petergiannya baru satu arah pendidikannya apa satu arah orang tua kepada anak tersebut yang kedua adanya keterikatan atau ketergantungan anak kepada orang tuanya dan biasanya orang kalau tergantung dia menurut akan mengikuti apa yang disampaikannya ditambah lagi dia punya sifat taklit pokoknya iya apa kata orang tuanya dan muhaka meniru orang tuanya jadi sudah dia itu hanya lima satu arah pendidikan yang kedua ada ketika orang tuanya kemudian dia itu mengiyakan yang ada ikut yang ada dan meniru dan banyak bersandar pada hal-hal yang dapat diinggrah dilihat dicium dirasa dirasa dirabah yang didengar di 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 sebuah yang baik itu punya keinginan yang kuat untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya pengen tahu ini pengen tahu apa ini apa semua dipegang sama dia dan digigit dicicipi sama dalam mulutnya semua benda jangan coba pegang dengan tahu dan juga mudah di talqin di talqin berarti talqin dan punya kelebihan dalam kemampuan motoriknya sehingga anak-anak itu akan senang bila ia bergerak jadi orang yang baru bisa bergerak pengennya apa calon terus pengennya gerak terus ini ada kelebihan anak-anak ada tersebut dan di sana ada juga hal-hal yang diperhatikan yang ia adalah kelemahan namun juga bisa jadi kelebihannya yang pertama adalah busta busta ini ada pada anak-anak tetapi bustanya itu hanya sederhana sekali hanya ingin menelamatkan dirinya jadi hal yang tidak sukainya dan sering latah sering latah ada apa dipegang jadi intinya dia adalah banyak sesianya berbuat kemudian juga dia punya ngeir ingat pengennya apa diikuti tidak pengen senang diikuti dan mau kemauannya namun tidak mampu untuk mengukur secara baik bahaya muncul dari pekerjaannya punya egoisme tinggi dan pengen didahulukan oleh orang tuanya juga ada gaya menyerang orang lain ataupun odwani serta gampang untuk bosan dan sangat kecil rasa sabarnya untuk dibutuhkan adanya terbiah asalit dan juga wasilah bisa pakai terbiah juga kisah dengan kisah-kisah yang nyata yang nyata yang tidak fiktif bisa juga terbiah dengan permainan yang edukasi yang edukatif bisa juga dengan tajribah dengan percobaan mereka mencoba juga dengan cara pembiasaan pembiasaan contoh yang baik dan adanya kompetisi dengan soal jawab tanya-jawab dan yang lain-lain dan tidak perlu untuk adanya ikhob dan jawab adanya rewet dan panismu dan hendaknya sudah mulai dibelaskan tentang pengertian ta'uhid ilaha ilallah dan membiasa ketika untuk memberani ta'wid ala suju'ah penting sekali dengan berkuda dengan berenang itu merupakan keberanian anak yang tidak berenang itu akan ada keberanian menghadapi air yang tidak pernah bisa berenang lakukan dengan air maka dengan berenang anak bisa punya suju'ah keberanian untuk menghadapi air dan kita ini Indonesia daerah banyak airnya sungai kalen laut dibunuhkan juga sebuah apa sebuah bimbingan untuk membuat ia punya fikrovinepsi percaya diri dan melihat momentum waktu yang cukup dan sesuai dengan apa penjajian yang kita inginkan artinya anak-anak usia sekolah pun sama anak-anak TKI itu jangan sampai full day TKI sampai full day sampai sore kasian kasian belum kuat mereka untuk belakang full day makanya apa solusinya ya itu sekolah yang full day tapi banyak main tengah-tengah perjalanan tengah-tengah waktu banyak ada tempat istirahat tidur anak tersebut semakin juga adanya muda abah banyak canda baru saja untuk refresh dan lainnya tambah juga dengan berusaha untuk menuhi kebutuhan anak anak tidak kebutuhan tetap menunggu dengan mereka juga ada adil diantara anak-anak kita serta ada upaya untuk solusi permasalahan yang muncul antara anak-anak kita kita banyak menggunakan lafat-lafat yang khasan yang baik untuk membina mereka dan juga hati-hati dengan akhlak yang ada pada anak-anak dan terakhir berusaha untuk melihat kesehatan anak kebersihan dan juga bentuk kerapihan anak tersebut ini mungkin ringkas daripada bahasa menaik pendidikan anak-anak saya ini yang mudah-mudahan bermanfaat kita semua pendidikan ini pada hari ini aduhi-tafiq salam muhammad wa'al-alihi wa sahbihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati